Kamis 8 Oktober kemarin, ratusan masa pendemo Undang-Undang Cipta Kerja di dekat Istana Negara, tepatnya di Jalan Harmoni Jakarta Pusat, berlangsung ricu. Ratusan pendemo mendorong barisan aparat kepolisian demi bisa mendekat ke Istana Kepresidenan. Ratusan pendemo juga mulai melempar batu ke arah aparat yang berjaga. Masa berupaya menembus ke arah Istana Negara yang dijaga ketat. Selain melempar batu, Masa juga sempat melempari aparat menggunakan kaleng dan potol bekas minuman. Berkait hal ini, pihak kepolisian meminta agar Masa membubarkan diri. Selain di Istana Kepresidenan, penjagaan ketat juga dilakukan di sekitar gedung DPR di Jalan Gatot, Subroto. Diinformasikan bahwa ratusan buruh sempat berada di kawasan Senayan, tidak jauh dari depan gedung DPR. Mereka berupaya untuk menggelar unjuk raksa di depan gedung DPR. Selain di Jakarta, demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari Bandung, Medan, Lampung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Makassar, hingga Kediri.